Pasukan dari berbagai negara memberikan dukungannya untuk Hamas dalam menyerang Israel Satu diantaranya pasukan Hispullah yang berasal dari Lebanon Pasukan tersebut dikabarkan pernah menghancurkan Israel Dilansir dari Council on Foreign Relations pada Senin 9 Oktober Hispullah adalah partai politik dan kelompok militan Muslim Syiah yang berbasis di Lebanon Yang terbentuk pada 1982 Organisasi ini memiliki tujuan untuk melawan Israel dan mencari dukungan dari Republik Islam Iran Sejauh ini Hispullah telah berkali-kali terlibat perang terbuka dengan Israel diantaranya perang 33 hari Perang tersebut dipujuk oleh keinginan Israel untuk mengambil alis senjata dan membebaskan dua milisinya yang ditangkap Hispullah Pada 12 Juli hingga 14 Agustus 2006 terjadi konflik antara Israel dengan Hispullah yang mengakibatkan invasi Israel ke Lebanon Israel pun memblokade angkatan laut besar di Lebanon dengan menargetkan serangan udara terhadap institusi dan rumah warga Selain itu, pertempuran sengit di sekitar bin Jubail juga pernah terjadi dan pasukan Israel gagal mengusir Hispullah dari kota tersebut Kini pasukan Lebanon itu memberikan dukungan kepada Hamas yang menyerang Israel Hispullah telah melakukan serangan terhadap pos militer Israel di Pertanian Sheba Militan tersebut telah menargetkan situs Radar Zibdin dan Ruwaisat Al-Alam Sementara itu, dalam analisis jurnal harian Israel, Harits Gedon Levi mengatakan Jika kelompok bersenjata Hispullah bergabung dalam perang yang berlangsung, maka Israel pasti akan menghadapi krisis Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia